Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih. Lomba tahun ini lebih banyak dan dengan jumlah peserta yang juga lebih banyak. Tidak hanya itu, tahun ini juga memperebutkan piala bergilir Abi Audah, Ketua Yayasan Klinik Doa Fah tersenyuk. Kita tahun ini lombanya meningkat kalau tahun kemarin, NLG Remadan pertama itu cuma 5 cabang lomba. Tahun ini kita naikkan 7 cabang lomba, kemudian ke depan lebih lagi kita tingkatkan lagi sampai 10 cabang lomba lagi. Juri yang profesional dari lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan kreativitas masyarakat, sudah diberikan amanah untuk beri dalam juri. Target kita, anak-anak kita semangat lagi untuk pelajar, nanti kita kan di Remak Tafis sendiri, di Remak Tafis 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 Tufra akan membuka pembinaan untuk para peserta yang nanti punya potensi, makatnya luar biasa, kita adakan pembinaan agar kemampuannya lebih meningkat lagi. Karena tahun ini ada juara umum, kita menyiapkan satu sepeda untuk keluar. Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahim, Gusti Yanni Iqbal, mengapresiasi kegiatan yang digelar di Masjid Ar-Rahim ini, karena menurutnya masjid tidak hanya sebagai sarana ibadah, tapi juga sarana menyiarkan agama. Masjid yang kita laksanakan ini, paling tidak ya memenuhi kreativitasnya untuk sebagai pengurus masjid. Yang kedua adalah tujuannya bagus sekali, membina keadaan semuanya. Ya sederhana saja, si bayi orang tua kan kita selalu mendokong anak supaya mendapatkan keturunan yang kuratayu. Setiap kali sekolah latinnya. Jadi kuratayu anak yang selalu berahlak mulia, kemudian rajin belajar, rajin untuk ini. Yang ketiga adalah cinta masjid. Nah cinta masjid ini yang kami harapkan. Kegiatan lomba ini sendiri menurut Gusti sudah masuk dalam kriteria dalam penyiaran agama Islam, kedepan diharapkan kegiatan lebih semarak dan terkoordinasi. Murtasya, Risna Bancar TV Sementara itu pada cabang lomba mewarna tulisan Arab peserta diikuti dari kalangan TK dan sekolah dasar. Pada ajang lomba ini, panitia menyediakan kertas yang akan diwarnai para anak-anak, sedangkan untuk peralatan warna semua peserta diwajibkan membawa masing-masing. Ada pun untuk penilaian sendiri menurut Dewan Juri yang diutamakan adalah pewarnaan dan kerapian. Penilaian yang paling disorot itu adalah kebersihan, yang pastinya kebersihan. Terus kewarnaan, bagaimana dia memainkan warna. Dan kreatifitas biasanya anak-anak, walaupun warna dia juga ada memasukkan unsur-unsur gambar. Dan terakhir itu pun terapian. Diharapkan dengan lomba ini mampu menambah wawasan para peserta dari segi menulis tulisan Arab. Murtasya, Risna Bancar TV Terima kasih telah menonton!